Pemirsa berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Kabupaten Batanghari tahun 2023 sebesar 72,5. Dengan capaian itu, Kabupaten Batanghari berada pada status pembangunan manusia kategori tinggi. Selama periode tahun 2020 hingga tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Batanghari terus menunjukkan perkembangan yang positif. Bahkan berdasarkan dari data BPS setempat, perkembangan IPM saat ini mencapai 72,5 poin atau meningkat 0,51 poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Batanghari, Hartono menjelaskan, jika dibandingkan 3 tahun terakhir, IPM di Batanghari terus menunjukkan tren peningkatan, di mana rata-rata peningkatan tersebut sebesar 0,38 poin, dikarenakan tahun 2020 peningkatan tersebut sebesar 0,38 poin. Dikarenakan tahun 2020 lalu, IPM di Batanghari hanya sebesar 71,34 poin, di tahun 2021 sebesar 71,61 poin, dan di tahun 2022 sebesar 71,99 poin. IPM di Batanghari di tahun 2023 ini sebesar 72,50 poin. Ini naik jika dibanding tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya di tahun 2022, IPM di Batanghari 71,99 poin. Artinya ada kenaikan poin, sekitar 0,51 poin. IPM sendiri disusun berdasarkan 3 dimensi. Pertama, dari sisi kesehatan, itu UHA namanya, umur, harapan, hidup. Kemudian dari si pengetahuan pendidikan, kita menggunakan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Ketiga, dimensi yang ketiga, standar hidup layak, standar hidup layak. Ini panggung daya beli yang bisa menghitungkan dari pengeluaran. IPM Matanghari naik dari 71,99 menjadi 72,50. Kenaikan ini, kalau kami lihat juga berdasarkan kenaikan dari sisi dimensi kesehatan. Yang kedua, juga dari sisi pengetahuannya, rata-rata lama sekolah pun naik ya, karena Batanghari sendiri memicu SDM nih. SDM-nya dari sisi pendidikan semakin baik. Bekuatlah ini rata-rata pengeluarannya per kapita per bulan sampai 10 juta 528 ribu rupiah. Per kapita per tahun. Hartono menambahkan, indikator IPM sendiri dilihat dari usia harapan hidup saat lahir yang berkisar 74,48 tahun. Dengan harapan lama sekolah selama 12,96 tahun. Sedangkan pengeluaran ril per kapita berkisar 10,528 juta rupiah. Dan rata-rata lama sekolah 8,22 tahun. Dari kabupaten dan kota se-provinsi Jambi, Kabupaten Batanghari menempati peringkat ke-6. Dengan status pembangunan manusia dengan kategori tinggi. Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan.